Ada guru saya, guru agama Islam saya Dia gak tau, mungkin dia random banget Ngajakin ini, ngajakin belajar juga Disitu, nah Ya udah, saya ini apa, saya belajar Asik juga, asik juga Disitu saya ada disitu part disuruh ini Disuruh baca, apa namanya, Jus Ahma Walaupun orang tua saya, tidak ada dukungan sama sekali Sampai sekarang, apapun itu Tetap dimakulmi, ya udah, mungkin ini konsekuensinya Kenapa saya masuk Islam, ya udah Saya sabar, dan kayak Saya pikir, pasti ada jalannya kok Apapun masalahnya itu, pasti ada jalannya Ya udah, setiap dari doa-doa yang saya panjatkan Saya pikir, ya udah, ada-ada aja gitu loh Ada-ada aja, petunjuknya, ada-ada aja Saya aja, jawabannya, oh gini, oh saya harus gini gitu loh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali di kanal Youtube Berita Kota Makassar Satu informasi, empat media Bisa dibaca, bisa didengar, dan pastinya bisa ditonton Lagi-lagi di ruang Rahma Mencari ruang inspirasi dan prestasi Tentunya disini, namun Kali ini, tamu saya cukup berbeda Saya mengundang tamu dari kalangan mahasiswa Yang seorang mu'alaf Tapi saat ini menjalani pendidikannya Di kampus Islam ternama di Makassar Yaitu Uin Alauddin Makassar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahma Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke, udah pasti juga ya Oke, gimana kabarnya Rahma? Alhamdulillah baik Alhamdulillah, oke Minal Aydin wal faizin Maaf lahir nabati Oke, oke udah bisa dilanjut nih Udah lama juga ya kali ya Oke, Rahma Rahma, emang nama lengkapnya siapa Rahma? Kalau nama lengkap itu Sebenarnya ada Dua Oke Nama Islam itu namanya Muhammad Ender Hidayat Muhammad Ender Hidayat Kalau di KTP itu Ender aja Ender aja Ender 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 aja Singkat amat ya namanya Sekarang Muhammad Ender Hidayat Oke, jadi saya panggil Tapi kok bisa dipanggil Rahma gitu? Agak panjang sebenarnya Kalau dicerita lebih lanjut Karena Rahma itu Nama pas kecil Oke Memang nama pas kecil gitu Jadi teman-teman panggilnya Rahma Oke, Rahma Kuliah di Uin Alauddin Makassar Semester berapa? Sekarang semester 6 Semester 6 Ya, lagi pusing-pusingnya Oke Terpilih di kampus Islam Ternama di Makassar tentunya ya Seorang Mu'alaf Sejak kapan sih Rahma Mu'alaf? Kalau dibilang sih Mulai dari sejak 2019 awal 2019 awal Mungkin udah 4 tahunan ya 5 tahun nggak sih? Ya mungkin Gimana ceritanya Rahma? Boleh mungkin di sharing ke Pemirsa Berita Kota Makassar Gimana seorang Rahma Mu'alaf Dari agama dan Islam Tentunya sebelumnya Masuk ke Islam Dan terpilih di kampus Islam Di Uin Alauddin Makassar Silahkan Rahma Kalau di lebih Apa ya Pertama-tama sekali tuh Dari SD sih kayaknya Kelas 6 SD Oke Itu mulai Mulai Apa? Mulai Apa namanya? Kita tertarik tentang Islam sih Saya baca-baca buku Terus kayak Karena kan Pas kecil tuh Kelas 6 SD tuh Saya lebih suka Baca buku Lebih suka Kayak ngadam di perpustakaan Dari bandingkan Anak-anak yang lain Karena kan di kampung dulu kan Ada 2 agama nih Maksudnya Ada agama Tolotang Sama agama Islam Nah Disitu Ya Disitu kami Sering belajar Kalau ada pelajaran agama Pastinya beda kan Beda pembelajarannya Ya Nah terus kayak Kalau lagi gak ada Gurunya kami Karena kan Guru agamanya kami tuh Agak Apa ya Dikit Sedikit sekali Nah Kalau Guru agama kami tuh Gak sempat masuk Ya udah Kami Gak ngapa-ngapain Nah Disitu sih sebenarnya Pas SD Ada Guru saya Guru agama Islam saya Dia gak tau Mungkin dia Random banget Apa Ngajakin Ini Ngajakin belajar juga Disitu Nah Untuk sekedar tau agama ini ya Ya udah Saya ini apa Saya belajar Kayak Asik juga Asik juga Nah Disitu saya Ada Disitu part Disuruh ini Disuruh baca Apa namanya Jus Ahma Jus Ahma Yang Untuk pembelajaran awal ya Saya disitu Bacanya Baca yang latinnya aja Tapi Teman-temanku yang Sebaya sayang Kelas 6 itu Kayak Gak terlalu ini Apa namanya Gak terlalu tau Soalnya Terus Gak Guru agama Islam itu Yang kayak Kok kamu tau sih Nah disitu Merasa tersanjung sih Soalnya Merasa tersanjung Saya Kok saya Lebih tau ya Lebih tau Dibandingkan Teman-teman saya Sudah belajar dari awal Lebih awal lagi Kayaknya Dari situ awalnya Saya Apa yang namanya Agak-agak Tersanjung Dan saya Mulai Ingin tau Lebih Dalam lagi Tentang Islam Sampainya Ya SMA Oke Akhirnya Keterima di kampus UIN Alauddin Makassar Universitas Islam Gimana ceritanya Kalau masalah Bisa keterimanya Di kampus UIN itu Agak Gimana ya Agak rumit juga Oke Kemungkinan ya Kemarin juga Sempat diterima Di kampus Di salah satu Di Makassar juga Tapi Saya mikir lagi Ya udah Kenapa sih Saya Ini apa Lanjut aja Di UIN gitu Saya pilih-pilih Kampus-kampus Yang Bagus Untuk didalami Islamnya Ilmu agamanya Saya mikir Ternyata ada Namanya UIN Jadi saya Saya tanya Orang tua Yang saya Apa Tinggali di Sengkang Di Wajo lah Oh orang wajo Nah saya Sebenarnya kan Orang wajo Nah saya Pas itu kan Saya Tinggal dengan Orang tua Bukan orang tua sih Apa Guru saya Nah disitu Saya tanya-tanya Tentang Apa namanya Tentang Informasi Tentang Kampus Kampus Di Di sini Di Makassar Nah saya Cari-cari tuh Oh ternyata ada Namanya kampus UIN Udah Saya Suruh Untuk kayak Gimana sih Gini-gini Cara daftarnya Ternyata Alhamdulillah Pas ini Ada juga Apa Saya kan udah daftar nih Daftar di UIN Jalur undangan Nah kebetulan Ada undangan Dari Pak Wali Pak Bupati Pak Bupati Di Wajo Pas ulang tahunya juga Nah Kebetulan Banget Ada Rektornya UIN Rektornya UIN Pak Hamdan Nah Ternyata Dia bilang Udah Apa Sharing-sharing Tentang saya Terus dia bilang Kenapa gak Masuk aja Di sini Di kampus saya Keputusan Saya rekturnya Udah Saya Saya tanya Udah pak Saya sudah daftar Alhamdulillah Nanti Tanggal 17 April Udah pengumuman Nah Dia bilang Ya udah Kamu berdua aja Semoga keterima Terus kalau Ntar gak keterima Nanti Pakai jalur lain aja Jadi rektor Kampus UIN Itu pada saat itu Tahu backgroundnya Rama seperti apa Diceritain sama Pak Bupati Jadi pada dasarnya Rama juga berpikir Bahwa Saya pilih kampus Ini aja deh Karena Untuk memperdalam Agama saya Oke Tapi Proses Rama ini Mengenal Islam gitu ya Kan mu'alaf gitu Mengenal itu Gimana dukungan Orang tua Rama Oke Silahkan Rama Kalau dibilah sih Proses dukungannya Ya Tentu Pertantangan Pertantangan ya Kebanyakan orang-orang Yang masuk Islam Maksudnya non-muslim Yang masuk Islam itu Ya kebanyakan Rata-rata ya Ditolak Dan ditentas sama Orang tuanya Ya sama aja Sama saya Sampai Apa Sampai 2023 Akhir Ditentan Alhamdulillah Kalau sekarang Udah ada sedikit Ya Ada hilalnya Maksudnya Ada kode-kode Udah Pasra aja lah Mereka Menerimanya Tapi ya itu Kalau Saya ke rumahnya Keluarga saya Di kampung Ya otomatis Saya harus Ini Tidak boleh Apa namanya Tidak boleh Ada tanda-tanda Keislaman Maksudnya Saya tidak boleh sholat Bisa aja sholat Cuman Saya harus Semunyi Gitu loh Saya harus Semunyi-semunyi Tidak boleh Mempertontonkan Agama Islam Sepenuhnya belum Bisa diterima Kalau mungkin 80% Tapi gimana Menjalani hari-hari Itu Ramah Karena kan kita Selalu berurusan Dengan keluarga Gitu Gimana Ramah Menjalani hari-harinya Dengan keadaan Yang cukup Tidak Cukup bertentangan Dengan pendapat Kemauan orang tua Gitu Gimana Kalau masalah dibilang Prosesnya Karena kan Kalau saya pulang Di wajah itu Saya pulangnya Ke guru saya Itu kayak Lebih Ya udah Mungkin terima Takdir aja Saya kalau pulang Ke wajah itu Ya rumahnya guru saya Tapi Kalau mau Kan Saya kan Apa Harus berbakti Koran tua juga Memperlihatkan Mempercontohkan Kepada Mereka Agama Kita ini Agama yang Tidak Maksudnya agamanya Baik lah Jadi Ya udah Saya Kesitu Walaupun sebenarnya Ya Otomatis Ada Ya Ditolak lah Jadi Tapi Saya tetap kekel Ya udah Saya Walaupun Kemarin Beberapa tahun Saya ditolak terus Gak ada Respon dari Mereka Ya udah Jadi Jadi ya udah Saya tetap Pergi Minta maaf Dan minta Izin Untuk kalau Mau pulang lagi Kesini Ya udah Anak ke orang tua Keluarga Karena kan Guru saya Bilang Ya udah Gak apa-apa Kamu harus Tabah aja Sabar aja Nanti ada Part yang Kamu Nanti Diterima Gitu aja Jadi saya Sampai sekarang Sabar aja lah Dulu Oke Rama punya kakak gak? Ada Dua Adik ada juga? Adik ada juga Sebenarnya Anam bersaudara Cuman ada Dua meninggal Oke Semuanya Orang tua Nenek Semuanya keluarga besar Semuanya keluarga besar Itu memang Kepercayaan yang berbeda Dengan Rama sekarang Iya Oke Sampai saat ini? Iya Oke Luar biasa sih Rama Untuk menjalani hari-harinya Tapi Rama kan Kebanyakan di Makassar ya Kebanyakan di Daerah-daerah kampusnya juga Mengurus perkuliahannya Gitu Oke Jurusan apa Rama di UIN Awadhin Makassar? Jurusan komunikasi dan penyelan Islam Di Fakultas Da'wah dan Komunikasi Oke Fakultas Da'wah dan Komunikasi Kita satu fakultas ya Oke Ternyata Rama adalah Jurusan Komunikasi dan Penyelan Islam Oke Sudah semester 6 ya? Iya Alhamdulillah Sudah semester 6 Dan sekarang Kemarin lebaran di mana? Kemarin lebaran di kampung Di Wajo Sama Keluarga? Bukan Kalau kelebaran sama keluarga Agak beda Agak beda ya Tapi mereka juga Lebaran juga kok Oh Mereka juga lebaran Tapi beda Kita kan sholat it ya Tapi kalau mereka ya Ada juga sih Ada juga perayaannya Ada juga perayaannya Cuman ya itu beda Oke Nah ini menariknya nih Karena Rama ini adalah Seorang non-Islam ya Maaf ya Non-Islam aku dulu ya Tentunya Saat banget Karena kan kepercayaan kita ya Pada saat itu Dan sekarang sudah mu'alaf Dan keterima di kampus Islam Tentunya Dan saya dengar-dengar juga kan Di kampus UIN awal di Makassar itu kan Untuk keluar dari situ Harus menghafal Dujus 30 ya Iya Iya Gimana Rama Ramah baru belajar dari nol Barangkali Iya Ada sih semuanya Momen-momen yang Agak gimana ya Pas di kampus Pas ini Semester-semester awal tuh Apa Ada kan namanya Pembelajaran ini Apa Pembelajaran Bahasa Arab Iya betul PTQ ya Iya Nah pas itu ada Ini salah satu dosen Dia dosen Apa Dosen luar Bukan dosen Tetap di kampus kita Nah itu mungkin Dia gak tau sih Tapi Saya sudah mencoba kasih tau Mungkin dia gak terlalu Paham ya Tapi Pasnya ini Pembelajaran Bahasa Arab Dia tuh Kan Sudah ini Dia tuh tipikalnya Kalau sudah mengajar Yaudah Kita harus bisa Nah maksudnya Saya tuh harus diajarin Dari awal sebenarnya Awal betul Dari dasar Paling dasarnya Iya Kebanyakan teman saya kan Lulusan santri juga Nah mungkin kebanyakan Mereka udah tau Saya kan Gak tau sama sekali Yaudah Pas itu Ditunjuk Ditunjuk Apa namanya Ditunjuk untuk Baca ini Saya kan gak tau Saya kan gak tau Gak tau baca Dia marah Oh iya Dan Tapi dalam keadaan Ketidaktahuan Bahwa Rama ini Backgroundnya seperti ini Sebenarnya sudah Dikasih tau sih sebenarnya Bapaknya Tapi mungkin dia Tetap Apa ya namanya Tetap Saya harus tau gitu loh Padahal Ya Saya gak tau sama sekali Terus itu Ada mungkin kesalahpahaman Dari beliau Walaupun sebenarnya Dia sendiri yang bilang Pake hp Nah dia kira Saya tuh main-main doang Pake hp Ini kayak Gak konsen Sama pembelajarannya Yaudah Disuruh Keluar Disuruh keluar Itu jadi tantangan Itu jadi tantangan buat Rahman Iya banget Tantangan banget Apalagi disuruh ini Nantinya Menghapal Just 30 Tapi itu kan jadi tantangan Sekaligus jadi Pebelajaran Juga buat Rahman Alhamdulillah Sebelumnya sih Sebelumnya masuk Kampus itu kan Sebenarnya udah ini Udah 6 bulan Apa namanya Pesantren Oke pelajar Pesantren kilat ya Oke Pesantren kilat Yang 6 bulan Ada pembelajaran untuk Apa Baca Al-Quran Oke Kalau teman-teman Rama Sahabat-sahabat Rama Yang sebelumnya Rama Yakini gitu Sahabat-sahabat Rama Disana Gimana Melihat Rama Hingga saat ini Sudah mu'alaf Dan akhirnya Masuk di kampus Yang mendalami agama itu Kalau masalah sahabat saya Pas Saya itu kan masuk Pas SMK nih SMK kelas 2 Saya punya Teman Beberapa juga Orang non muslim Dan Ada juga beberapa Islam Jadi yaudah Pas itu Saya gak kasih tau Saya gak kasih tau mereka Tapi pada saat mereka tau Gimana responnya Sebenarnya ada sama saya Yang dua Satu cewek Satu cowok Non muslim Yaudah Dia gak mau Ngomong sama saya Dia gak mau Beberapa minggu ya Dua minggu kayaknya Yaudah Tentunya Cewanya tetap ada Saya coba Menjelaskan kepada mereka Tentang keputusan saya Yaudah Mereka Ini Mereka mencoba Untuk memahami juga Support Sampai sekarang Toleransi juga Tentunya Tetap support Teman saya Oke Saya selalu Apa ya Namanya Kalau mendengar Teman saya Aduh ada nih Kisahnya yang seperti Rama nih Saya salah tertarik Memang berbincang Dengan beliau Karena Apa ya Kesannya Aduh Gimana ya Perjalanannya Hingga saat ini Menjalani hari-harinya Hingga saat ini Seorang mu'alaf Kemudian keterima Di kampus Islam Tentunya Dan ternyata Memang dari awal Sudah ada support juga Dari pihak UIN Al-Odin Makassar Iya Luar biasa Gimana Rama merasakan hal itu Merasakan bahwa Aduh Ternyata saya Ternyata orang di sekitar saya Walaupun mungkin keluarga saya Belum 100% Merestui ini Tapi orang-orang lain Ternyata banyak yang merestui saya Banyak yang mendukung saya Gimana Rama merasakan itu Ya kalau masalah Merasakannya Ya memang Senang ya Ya senang banget Karena ya Walaupun orang tua saya Tidak ada dukungan Sama sekali Sampai sekarang Apapun itu Tetap dimakulmi Ya udah Mungkin ini konsekuensinya Kenapa saya masuk Islam Ya udah Saya sabar Dan kayak Saya pikir Pasti ada jalannya kok Apapun masalahnya itu Pasti ada jalannya Ya udah Setiap dari doa-doa Yang saya panjatkan Saya pikir kayak Ya udah Ada-ada aja Gitu loh Ada-ada aja Petunjuknya Ada-ada aja Saya aja Jawabannya Oh gini Oh saya harus gini Gitu loh Oke 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 Biasa Tapi kakaknya Sering komunikasi gak Komunikasi dengan Rama Atau mungkin Tetap komunikasi juga Dengan orang tua Atau gimana Dulu-dulu itu Pas Baru-baru masuk Itu gak ada Sama sekali Udah emang Ditolak Maksudnya Kata-kata Udah Dihusir sih Oke Oke Dihusir sebenarnya Gitu loh Tapi Ya udah Tapi Setahun ini Sama tahun-tahun kemarin Mungkin ada sedikit Udah ada intens Sama keluarga Apalagi orang tua Udah ada Ini apa namanya Udah ada Telepon-teleponan Kalau ditelepon ya udah Diangkat Itu aja sih Mungkin nanya-nanya kabar Gitu loh Tapi itu kan tetap Kita merasa bahwa Aduh Hati kita sakit banget Gitu ya Kalau untuk Dekat dengan keluarga Tidak sama lagi Dengan dulu Gimana Sebenarnya Ada perbandingan Banget sih Sebenarnya karena Masalahnya Kalau masalah udah Masuk sebelum Dan masuknya Itu kayak Ada perbedaan banget Karena Kenapa Bagi mereka tuh Walaupun saya anaknya Walaupun saya anak kandungnya Tetap ada perbedaan Kalau saya sudah Masuk Islam Mereka pikir Ya walaupun saya anakmu Tapi Kepercayaan kita beda Ya udah Mungkin Kau pikir Kita masih Ada hubungan Tapi ya Kalau masa kepercayaan Udah ada Nggak ada lagi Ada pembatas Ada pembatas lah Gitu loh Tapi kan itu Untuk Rama Dijalani hari-harinya Itu kan cukup berat Gitu ya Nah gimana Rama Kemudian Merasakan perubahan-perubahan Itu yang sebelumnya Seperti ini Kemudian setelah Mengambil jalan sendiri Merasakan seperti Gimana perubahannya Rama Satu bulan Tersudah Itu Sumpah Kayak Apa di Ya itu Merasakan perbedaan 360 derajat Banget Banget Karena yaudah Itu kayak Kalau dibilang itu Mulai dari nol ya Mulai dari nol Banget Jadi yaudah Kita Kalau kata orang-orang Islam itu Kita seperti bayi Yang Beranjak Dewasa Nantinya Jadi kayak Mungkin Saya belajar dari nol Sampai sekarang Yaudah Ada sedikit-sedikit Saya tahu Semua Proses pembelajaran Yang saya yakini sekarang Oke Tapi tetap semangat ya Apalagi sekarang kan Di kampus Islam Kampus yang Memang tuntutannya itu Harus paham ilmu agama juga Tentunya Namanya kampus Islam Makanya saya pilih Kampus Uin Uin Al-Odin Makassar Oke Tapi saya Satu Sebelum berakhir Rama Ada Saya dengar-dengar Rama ada Buku yang ditulis-tulis Itu ditulis Kisahnya di dalam Ada Sebenarnya itu Sudah Saya rancang-rancang Pas sudah masuk Islam Sampai sekarang Ya Alhamdulillah Sudah di tahap-tahap Ya Dilanjutin lagi Sampainya Kalau merasa Sudah Sudah Cukup untuk Diterbitkan lah Insya Allah Oke Semangat terus ya Dilanjut terus Ada yang ingin disampaikan Rama Sebelum kita berakhir Kalau masalah yang Sampaikan ke teman-teman aja Yang Yang sama saya Yang mau masuk Islam Mungkin Pesan saya Ya udah Kita harus sabar aja Sampainya kita dapat Respon sama orang tua Yang selalu Bertantangan Karena ya Tantangan yang paling berat Dari orang tua Kita harus sabar Sampai ya Benar-benar mereka Terima kita Oke Thank you Rama Sudah bagi ceritanya Di Berita Kota Makassar Tentunya Pemirsa Berita Kota Makassar Tentu Mendengar ini Akan jauh lebih Apa ya Apalagi motivasi Yang diberikan Rama tadi Bahwa sabar-sabar aja Jalani aja Apa yang sudah Keputusan yang sudah diambil Karena memang Segala keputusan Pasti ada konsekuensinya Oke thank you Rama ya Sudah sharing di Berita Kota Makassar Dan untuk Pemirsa Berita Kota Makassar Informasi terupdate Jangan lupa subscribe Kanal Youtube Berita Kota Makassar Yang menyajikan Satu informasi Empat media Bisa dibaca Bisa didengar Dan pastinya Bisa ditonton Bersama saya Rahma Dan juga Rahma Untuk kali ini kita pamit dulu Kita sharing-sharing Nanti lagi ya Rahma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax